Halo guys welcome back to my YouTube channel itu kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia episode 32 yang tayang hari ini 7 April 2022 masuk saja ya guys ke cuplikannya sepertinya kali ini Kirana benar-benar merasa kecewa dan dibohongi oleh Rinti karena selama ini Kirana menginginkan Rinti untuk mengambil kitab cakra di rumah ibunya Aureng itu namun justru kali ini Rinti pun lalai dengan tugas yang diberikan oleh Kirana justru Rinti kali ini pun memanfaatkan momen untuk berduaan dengan Reno dan tidak ada usaha kembali untuk mengambil kitab cakra itu dan nampaknya Rinti pun lupa dengan apa yang direncanakan oleh Kirana itu untuk mengambil kitab cakra yang ada di rumah ibunya Aurel Kirana pun benar-benar marah dan mereka terhadap Rinti Rinti pun mencoba meminta maaf kepada Kirana dan berjanji akan secepatnya mengambil kitab cakra itu kitab cakra itu dari rumah ibu Larasati namun sepertinya kesempatan kedua kalinya tidak akan diberikan Kirana untuk Rinti karena Kirana sudah terlalu lama untuk menunggu Rinti mengambil kitab tersebut Rinti pun mencoba 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 semua keinginan Kirana itu dan berjanji akan secepatnya mengambil kitab cakra untuk diberikan kepada Kirana namun Kirana sudah habis kesabarannya dan pada akhirnya kali ini Kirana menggigit Rinti yang ada di hadapannya tersebut apakah itu artinya dengan Rinti di kikit oleh Kirana artinya Rinti akan menjadi sosok seorang kampi Inggris wah masih berdasarkan Inggris di lain tempat sepertinya lagi-lagi kali ini Aurel akan bertemu dengan Niko di tempat dimana mereka sering bertemu yaitu Taman Kuta kali ini terlihat masih ada kekhawatiran di hati Aurel setelah kejadian kemarin yang menimpa Niko pasalnya semua orang sudah tahu bahwa Niko pun adalah sosok seorang kampi namun bagaimana cara Aurel melindungi Niko dari orang-orang yang sudah mengetahui jati diri Niko sebenarnya ya guys dan apakah di kesempatan kali ini Aurel pun benar-benar sudah membuka kembali hatinya untuk Niko setelah kejadian kemarin Aurel mengungkapkan perasaannya kepada Niko sehingga Niko selamat dari ancaman kemarin wah makin penasaran ya guys dengan kisah cinta antara Niko dan juga Aurel kira-kira kelanjutannya mereka akan seperti apa ya guys semoga saja setidaknya Aurel bisa menerima jati diri Niko yang sebenarnya adalah sosok seorang kampi dan kira-kira bagaimanakah nasi perintik setelah digigit pengakhirannya jangan lupa saksikan telur sinetron asamadu dengan sebuah hari ya guys tentunya hanya di Indonesia terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih